Sebuah rumah yang terletak di desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon ini dipenuhi oleh peristiwa gaib yang mampu membuat bulu kuduk merinding dan rasa ketakutan bagi siapapun orang yang mendengarnya. Betapa tidak, konon rumah ini kerap meminta tumbal setiap tahunnya. Bahkan dipercaya siapapun yang memilih bertahan di lokasi ini, maka akan hilang ingatannya. Diakini semua itu semata-mata karena ulah dari benda pusaka bernama Naga Runting. Diakini, jika tumbal yang diminta tidak dipenuhi, maka jin penunggu pusaka akan terus menagih dan nyawa pemilik rumah jadi taruhannya. Namun, keberadaan pusaka itu telah sirnya dan konon kini bersemayam di sebuah pohon besar yang kokoh berdiri di pemakaman desa. Benarkah mitos yang terlanjur beredar luas di masyarakat? Ketika malam hari tiba, saya dan Kang Ujang tertantang untuk membuktikannya. Namun, mediumisasi belum dimulai seolah tak mampu menolak kuatnya energi lain. Beberapa orang sudah tak sadarkan diri. Mereka terlihat gangas. Tak diduga, tiba-tiba seseorang ikut terhempas energi gait. Kini, ia pun kesurupan dan memperkenalkan diri sebagai Naga Runting. Sini maju, rajanya maju. Jangan, diem aja. Naga Runting! Naga Runting? Kenapa? Tau-tau dateng, kenapa? Ganggu, kenapa orang lagi silaturahmi kok? Ganggu gimana lagi silaturahmi dateng? Baik-baik. Kenapa? Penyebabnya itu karena apa? Kenapa? Kami mulai mencoba berkomunikasi dengannya. Nampaknya, makhluk yang merasuk ketubuh mediator berbadan kekar ini adalah pemimpin di antara makhluk gaib lainnya. Pemimpin di antara makhluk gaib lainnya. Makanannya memang apa? Biasanya dikasih apa? Biasanya sebulan sepisan dipakani mas Longgram. Terus? kenapa kalau misalnya udah udah nggak dikasih makan Anda pergi aja kan wujudnya juga benda usaha itu udah enggak ada anakku dua kudu tanggung jawab tanggung pribeth ngkp nggak bisa nggak bisa terus sampai sanggup nah kris pun pusing sapa banget kris pun titipan siung pinter titipan nabok maksudnya tujuannya untuk apa dulu kris itu bisa ada di sini tuh tujuannya untuk apa kris itu biasanya digunakannya seperti apa apakah hanya ditanam di dalam rumah ini lalu apapun manfaatnya bisa tercapai atau harus diapakan misalnya dengan waktu itu dimandikan setiap beriwanku tutup pakai mas ronggram jenis pakai mas ronggram rezeki ngalir peti sangka-sangka beruntung kami berhasil membuatnya banyak berbagi cerita sekarang kris itu ada di mana kok bisa ada di makam kan ya kita melayu singkene kena peti pakan-pakan ini terlalu wongkang nengkene aku tetap pangan KB tetap kewetan KB jauhnya bisa gitulah puluh tanggung jawab saat anda misalnya kelaparan tuh apa yang anda lakukan sama yang ada di rumah ini selain itu apalagi yang biasa dilakukan misalnya menampakkan diri atau merasuki tubuh seseorang tapi biasanya itu berlaku untuk semua keluarga di sini atau hanya ada orang-orang tertentu yang kalian tujuh semuanya berlaku untuk keturunannya tapi mata mereka terus menyoroti Kang Ujang sekejap saja mereka menjadi buah Kang Ujang dijadikan sebagai ijarannya sabar sabar dulu sabar dulu ya Allah sabar dulu sabar dulu kita datang baik-baik hanya untuk menyerang lagi eh nggak boleh gitu eh nggak boleh gitu teman-teman tersebut-sebut arangkul kenapa pelangkup mengaruhi Yang menciptakan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Hei ya Allah Akbar Mediator-mediator pun dipulihkan Alhamdulillah Kang Ujang mampu mengendalikan situasi Lagi-lagi Sudah ada aura gaib menguasai raga mediator kami Siapakah dia? Tetap di dua Dunia Menurut kabar lainnya Gangguan terjadi di tempat ini Karena permintaan jin penunggu pusaka Yang merupakan emas Dalam jumlah tertentu Sudah sekian lama tak kunjung dipersembahkan Pemilik pusaka yang biasa merawat Dan membuat perjanjian dengan penunggu pusaka Telah lama meninggal Dan tidak meninggalkan pesan apapun Kepada anak turunnya Benarkah perjanjian tersebut? Atau ada ulah usil jin Yang mencoba memanfaatkan situasi ini? Kami mencoba menjalin interaksi Dengan makhluk ini Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Kenapa? Turun dulu Terima Kenapa? Kekuatan Allah yang malah dasyat Apa? Jangan marah-marah dulu Awas 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 siapa? Naga runtik Naga runtik Naga runtik Naga runtik gimana? Maksudnya apa? Namanya Naga runtik Pengikut-pengikutnya Pengikut gimana? Itu Naga runtik sejak kapan? Memang berada disini tuh sejak kapan? Dipelihara disini tuh sejak? Sudah lama? Sekitar tahun berapa? Setiapisan Sudah lama? Terus berapa lama itu pusaka dipelihara? Suek yang makan korban Kalo kita Makan korban gimana? Maksudnya malam? Naga runtik 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 Tapi pernah ada yang meninggal? Jangan Ada Berapa banyak memang? Yang udah meninggal? Pokoknya diancam Kamu keluarga Benar tuh? Sampai meninggal? Yang meninggal-meninggal Itu kan karena Allah aja Mungkin karena sakit Memang karena takdirnya Jangan ganggu lagi Sana pergi aja Pergi dari sini Pergi Pak Jangan kembali lagi Kenapa melotot? Hah? Tegak-tegak Belum bisa Ya bisa Belum bisa Nah Kekuatan Cukup memberi informasi Mediator disadarkan Di luar dugaan kami Ibu Roh Heidi Mengalami shock Dia terus berteriak histeris Dan sulit menenangkan dirinya Tapi ibunya juga harus Bantu doa Sampai sembuh Nanti insya Allah Insya Allah Misalkan bantu doa Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Kini kondisinya membaik Tak disangka Sudah ada makhluk datang menyambang Dia mengamuk Dan sekejap saja berlari menuju suatu tempat Ini masih naga runtik apa naga yang lain? Aduh Ini tempatnya kita Tidak suka kedatangan kami Tapi anak budwe Bakal tak tumpas Busaka dipegang sama penghuni rumah itu Berapa lama? Berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun 15 tahun? Jadi selama 15 tahun itu Dikasih emas? Kita pada bayi manusap Butuh makan kita gak butuh makan Ya makannya cari makan sendiri Kaduagain Karena kita sampai agak Tapi harus bersih Tidak boleh gitu Tidak boleh gitu Anda tidak boleh seperti itu. Acak kau kabarankun. Anda tak apa, Anda lebih pedih daripada kita memanggil Allah. Nanti Anda juga dipertanggungjawabkan. Membunuh semuanya juga boleh. Kenapa? Kenapa? Ketika Anda tak kabur. Dirasa cukup membeberkan informasi, mediator dipulihkan. Tiba-tiba, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Suasana kembali kacau jadinya. Satu orang masih ditutupi aura mistis. Ia pun masih kerasukan. Tiba-tiba banyak sekali makhluk gaib yang merasok ketubuh penonton. Dan kami sekarang berada di makam yang bakal. Sana kita ceritahu yuk. Ayo. Arek, arek tarung dikit. Kenapa enggak, calip-calip. Ayo calip, yuk, 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 yuk. Yuk, duduk yuk. Bangga. Hei. Yuk. Itu naga runting siapa sih? Anda tahu enggak? Kenal enggak sama naga runting? Itu dia siapa? Apa hubungannya sama Anda? Anda bisa membantu menjelaskannya? Bagaimana gimana? Tapi tos diceritakan. Oh, itu juga yang baru. Buat siji masalah. Hei kepok. Siapa kan sanggup semakani benda pusaka? Saha, si sanggup. Masih hent mas. Naga runting itu dikeris? Benar? Ya, keris. Oke. Eta teh. Tadina, batu, diluhur. Kawas banas pati teh. Banas pati. Api. Api. Tapi, emak warna biru-biru. Di sudut berbeda, lagi-lagi, ada yang mengusik ketenangan kami. Balik kamu! Anda merasa terganggu. Kenapa memang? Ini tempat Anda. Di area makam ini. Di area. Di sini. Kenapa? Anda penunggu di sini. Terus Anda terus sih, karena kami banyak yang datang ke sini. Saat saya lagi mencoba berinteraksi dengan mediator, tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang terasukan di area pemakaman ini. Tapi saya yang informasi aduh. Gelap. Terus. Tetap di dua dunia. Kang Ujang menangkap energi yang tak biasa. Satu mediator telah bersiap diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anda ini siapa? Ramdan. Ramdan. Jangan biasa. Ramdan. Ramdan. Anda tahu banyak gangguan gaib yang terjadi di rumah ini. Penyebabnya karena apa sih? Sejarah itu benar Ada satu Ageman yang namanya Naga Runti Tapi tidak menjelaskan keluarga ini Anak yang sakit itu Adalah hanya sebatas Sakit otak belakang Makanya ada kelainan Awalnya memang Dia sakit Karena tidak cepat disembuhkan Maka dia akan Parah dan semakin parah Kita tetap yakin kepada Allah Kenapa harus percaya Dengan hal-hal seperti ini Karena akhirnya jin itu selalu Merajali dan merasuk kepada mereka Nah itu kenapa anda ketika anda Jin yang beriman kepada Allah Ada banyak sekali tadi jin-jin yang tidak beriman kepada Allah Kenapa anda tidak menghalauinya dan mendoakan kepada Allah Saya selalu perangi Saya selalu perangi Dan sekarang tugas anda untuk Memerangi Usir dari tempat Sama-sama saling menjaga Jadikan semuanya adalah tempat ibadah Yang baik dan lemah Dan bagaimana caranya ibadah yang baik dan lemah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya media tersadar Harap kedepannya penghuni rumah ini Kembali merasakan kedamaian Yang ujang mengajak kami Menetralisi rumah ini Dengan melakukan doa bersama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif na'am Allah la ilaha illa huwal hayi rukai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati